Kalau Pertapa yang memang benar-benar Pertapa itu seperti yang di Gunung Merapi, itu murni Pertapa, umur beliau sudah 300 tahun lebih. Makannya gimana tuh? Itu bukan soal makanan lagi. Oke. Jadi kalau mereka sudah Pertapa benar-benar, mereka hanya memakan cari pati dari alam. Oke, oke. Itu bisa bertahan saya berapa lama kan, Jengguti? Beliau bertahan sudah seratusan tahun. Tanpa makan? Kan hidup sudah di luar alam. Jadi gini, dalam Kundalini ada satu teknik bisa bernapas di luar nafas yang umum. Manusia bernapas melalui paru-paru dengan di hidung atau di mulut. Tapi dalam teknik Kundalini ada satu lagi pernafasan, dia mengadopsi dari sistem tubuh dengan masuknya oksigen ke pori-pori tubuh. Oke. Nah, seorang Pertapa kalau sudah nggak makan lagi, kami biasanya dulu di awal diajarkan cara makan cari pati. Cuma saya nggak nekuning ke situ, karena saya pikir saya masih kepengen makan yang nyata gitu. Jadi, dia belajar untuk makan semua cari pati. Kalau dia berhasil kenyang, dia akan tidak akan suka lagi ke makanan yang lain. Sebagai seorang praktisi spiritual ya, Kanjeng Budi ya. Sebagai seorang Pertapa, pemilih jalan sunyi, sebagai seorang Brahmana, begitu. Yang kemudian sekarang menjadi tempat sampah bagi seluruh kepentingan banyak orang dengan berbagai macam problematika dan dialektikanya, begitu. Ada nggak kegelisahan, gitu? Waduh, bahaya deh kalau semua orang harus pengennya aku yang nyelesaikan masalahnya, gitu. Pernah nggak muncul kegelisahan seperti itu? Itu satu. Yang kedua, bagaimana mentriggernya supaya semua orang yang datang itu, dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri, tanpa kemudian dibantu oleh pihak eksternal di luar dirinya. Karena bagi saya, datang ke Dukon, datang ke orang pinter, ke Kiai, ke Habaib, itu justru mencari jalan keluar. Dia tidak mencari jalan ke dalam. Biasanya justru 90% dimanfaatkan oleh orang yang didatangi itu. Gimana itu? Ini karena mungkin Pak Endra kan belum pernah datang ke saya konsultasi. Kalau orang-orang yang seorang sikir saya, Pak Eka pasti tahu. Pasti saya mendorong mereka untuk kembali kepada Gusti Allah. Karena saya bilang, yang bisa semua itu hanya Gusti Allah. Jadi saya selalu nanamin, setiap orang yang pulang dari tempat saya itu, dia harus tahu. Bahwa semua pertolongan itu berasal dari Gusti Allah. Manusia itu hanya media saja. Nggak ada manusia yang bisa memutuskan A dan B. Kalau mereka yang sudah datang, sudah pada tahu itu. Saya kadang-kadang bilang, ada Kiai yang datang. Lah, Kiai ngapain ke sini? Kan Gusti Allah ini sama. Kalau aku, jadi kenapa ke sini? Jadi, tetap saya pulang itu selalu saya naikin kepercayaan mereka kembali. Untuk kepada kembali ke Gusti. Jadi kembali ke hakikat awalnya. Seperti itu. Kalau saya melanggar dari situ, saya berbahaya. Nah, ini ngomong soal pertapa kan, Jeng Budi gitu ya. Kontribusi apa yang bisa diberikan seorang pertapa untuk kebermanfaatan kehidupan masyarakat kolektif itu kira-kira? Kalau di sini sangat banyak. Jadi kalau kita ini kan, orang datang ke kita, minta tolong ke kita. Jadi kan, kalau nolong orang itu, kita harus punya prinsip. Nolong itu bukan cuma doa. Tapi Anda harus lakukan dengan action Anda. Jadi kadang-kadang Anda lihat ada orang minta tolong. Anda doain. Anda lihat hatinya. Sebenarnya kan dia butuh uang itu. Jadi dengan adanya pertapaan ini kan, saya juga bisa lebih bekar ya gitu. Jadi dana itu dipakai untuk kepentingan lain-lain. Tapi tidak bisa dipastikan juga bahwa seorang pertapa tidak punya ambisi duniawi ya? Harusnya menuju ke situ. Tanpanya ambisi. Cuma kan masih perjalanan panjang. Jadi pertapa pun juga butuh berproses gitu ya? Iya, betul. Semua itu tetap ada laku. Pertapa juga butuh keinginan-keinginan yang belum tercapai dalam hidup. Kalau pertapa yang benar-benar sudah mencapai titik kesempurnanya, dia pasti masuk ke dalam gua atau kemana dan hilang. Tidak ada lagi. Jadi kalau masih dalam dunia manusia kan masih bayar listrik. Masih yang lain-lain masih belum bisa lepas dari ikatan dunia. Pertapa dalam proses gitu ya? Jadi latar-latar di Indonesia kan seperti itu semua. Belum ada yang pertapa yang sesungguhnya setang. Semua tetap, maksudnya tetap ada bangunan. Tetap ada handphone. Tetap ada ini. Jadi jika lo sudah masuk pertapa total, tidak ada lagi namanya yang seperti itu. Yang ada yang hanya dia dan alam semesta. Belum ada. Jadi bukan saya satu-satunya. Jadi banyak juga pertapa yang memang dia memilih jalan hidup pertapa itu karena memang kondisi. Iya kan? Ada juga. Banyak. Karena biasanya bukan pertapa. Musafir itu kan semua kondisi. Musafir itu pasti masalah. Case-nya kan sama-sama aja sebenarnya. Tapi ada satu orang yang saya pikir kasihan. Tapi luar biasa hidupnya. Mbak Fanani. Mbak Fanani itu adalah suang toko yang lagi laku gila. Tampak gila. Dia menenangkan dirinya di yang sana. Cuma waktunya dia kan sekarang bertambah panjang terusnya. Karena orang datang sana minta tolong. Jadi ya tidak selesai-selesai lakunya. Itu tidak bisa kembali lagi. Musafir kan dia dulu? Iya. Tapi itu tidak bisa kembali lagi. Jadi kami dulu di guru kami bilang. Apa yang kamu mau pilih? Masuk jalan sufi atau tampak gila? Cuma kalau tampak gila tidak ada jalan pulang. Saya sempat berpikir. Apakah mau masuk ke situ? Tampak gila itu tidak ada jalan pulang. Pulang om hanya kematian. Tampak gila itu berarti dia pura-pura gila gitu? Pertamanya om. Habis itu gila beneran. Habis itu gila beneran? Iya. Berarti itu bisa menjadi pembelajaran dong. Bagi teman-teman semuanya gitu ya. Kalau pura-pura gila kan jadi gila beneran. Berarti kita pura-pura kaya aja biar kaya beneran gitu ya. Iya. Lah nanti saya akan ceritain di tanggal 2 Juni itu. Oh tanggal 2 itu. Iya. Jadi sangkal diri. Jadi ada dulu aliran ajaran. Kalau kamu mau mengenal Tuhanmu, sangkal dirimu. Bagaimana cara menyangkal diri? Gila. Oke. Ciri-ciri pertapa yang sudah tidak haus duniawi apa? Oh kalau pertapa yang tidak haus duniawi ya seperti itu. Istilahnya kayak, kalau pertapa itu kan ada 2 macam ya. Pertapa yang tidak haus dunia itu biasanya ya kita nggak tahu. Karena kan dia nggak ada publikasi sama sekali dan lainnya. Tapi idealnya akan seperti apa? Karena kan pertapa masih banyak kan. Aku ketemu beberapa pertapa itu masih dilayani sama muridnya. Itu belum itu. Makan dikasih gitu. Belum itu. Belum ya. Kalau pertapa yang memang benar-benar pertapa itu seperti yang di Gunung Merapi. Itu murni pertapa. Umur beliau sudah 300 tahun lebih. Makannya gimana tuh? Itu bukan soal makanan lagi. Oke. Jadi kalau mereka sudah bertapa benar-benar, mereka hanya memakan syaripati dari alam. Oke, oke, oke. Itu bisa bertahan saya berapa lama kan, Denggudi? Beliau bertahan dari 100an tahun. Tanpa makan? Kan hidup udah dua alam. Jadi gini, dalam Kundalini ada satu teknik bisa bernapas di luar nafas yang umum. Manusia bernapas melalui paru-paru dengan di hidung atau di mulut. Tapi dalam teknik Kundalini ada satu lagi pernafasan. Dia mengadopsi dari sistem tubuh dengan masuknya oksigen ke pori-pori tubuh. Oke. Nah, seorang pertapa kalau sudah nggak makan lagi, kami biasanya dulu di awal diajarkan cara makan syaripati. Cuma saya nggak nekuning ke situ, karena saya pikir saya masih kepengen makan yang nyata gitu. Jadi, dia belajar untuk makan semua syaripati. Kalau dia berhasil kenyang, dia akan tidak akan suka lagi ke makanan yang lain. Cuma proses itu butuh waktu. Karena menyesuaikan diri manusia. Seperti itu. Jadi, dia berarti urib sakjerun yang mati ya? Kira-kira ini seperti itu ya? Belum ada, saya ketemu petapa yang benar-benar petapa. Sekarang kan muncul di Youtube, muncul apa ya? Ya, seperti itu jadinya. Seperti saya sendiri gitu ya. Masih pakai pakaian begini. Nah, sebagai seorang pertapa, bagaimana pandangan kanjung budi terhadap dunia dengan segala kemewahannya? Segala yang membuat orang tajuk bahkan orang rela mati-matian meskipun itu tidak akan dibawa mati gitu. Bagaimana? Sudut pandangnya seperti apa gitu? Sebagai seorang pertapa gitu. Kalau saya lihat dengan keadaan sekarang di luar, orang yang benar gini, saya sih menanggap itu bagus, baik aja. Karena mereka yang penting ada tujuan yang mereka bisa lakuin gitu. Karena saya malah nggak suka orang yang nggak punya tujuan hidup gitu. Oke. Kalau orang dia mau bekerja, ngumpul uang sebanyak itu, itu kan tujuan juga bagus itu. Saya senteng ke orang itu. Cuma nanti suatu saat saya berdoa, berharap supaya terbukalah pola pikir dia yang nggak mau berbagi dengan yang lain. Jadi tujuan hidup penting banget? Penting, penting. Jangan hidup tanpa tujuan hidup. Buat apa hidup jadinya? Oke. Ketika kemudian tujuan hidup penting, apakah tidak kemudian tujuan itu menjadi lebih penting daripada hidup itu sendiri? Itu nanti ke fase berikutnya. Oh, jadi ini soal fase ini masih di bawah berarti ya? Iya. Jadi gini, butuh fase ya? Setelah om kaya, om sudah punya semuanya, akan masuk ke fase yang baru. Oke. Om akan peduli terhadap sekeliling, om. Om akan peduli terhadap sekeliling. Tapi om sampai dulu ke fase itu. Iya, iya. Makanya yang sekarang ini kan belum kayak gitu, karena belum sampai ke fase itu. Kalau om udah punya uang melimpa, nggak ada lagi yang om mau lakukan. Akhirnya om masuk ke dalam peduli kepada sama, peduli, itu fase hidup. Oke, oke, oke. Oke, jadi memang punya tujuan juga benar. Iya. Sudah nggak ada tujuan, dia mengalami hidup itu sendiri, itu juga benar. Karena lawan dari kebenaran adalah kebenaran yang lainnya. Begitu kira-kira ya. Karena om gini om, ada kemarin datang ke tempat saya, dia nggak kenal saya, jenisnya sama saya mau ketemu dengan kibu di Merapi. Saya jadi bingung, karena kan saya sendiri gitu. Dalam hatinya tuh saya lihat ada banyak sekali kesedihan. Dan ini, makanya saya bilang, kalau Anda masuk dalam jarur pengusaha, masuk dalam jarur orang yang bekerja sukses, tamatin itu. Maksudnya lakukan sampai Anda mencapai karir Anda. Karena setelah itu Anda akan terbuka pikiran untuk Anda berbagi kepada orang-orang yang lain seperti ini. Jadi ada orang ini, dia ditinggalin sama suaminya, punya ditinggalin anak-anak yang harus sekolah, anak yang sakit semua, uang dari mana untuk biaya itu, dan lain-lain. Sampai dia datang ke tempat saya tuh, dalam hatinya tuh ada pikir, berapakah aku harus keluarin uang untuk sini aku tuh. Jadi saya bisa membaca hati mereka tuh, saya bilang, turun ke bawah, nanti saya akan nemuin kamu. Jadi, itu perlunya orang-orang yang tadi ini, Pak, yang mencapai titik ini. Misalnya Om Hendra, campailah limit Om Hendra, berhasil. Setelah campai limit itu, pertama, semua yang dibawa Om Hendra kan sejahtera. Kalau Om Hendra belum mencapai itu, kan udah sejahtera mereka. Mereka udah ngikutin waktu menjual, apa istilahnya, diri mereka mati-matian ikut Om Hendra keliling kemana-mana. Kalau Om Hendra pun capai limitnya, kan kasihan mereka. Mereka udah ngorbanin separuh hidup untuk ikut itu. Jadi, saya minta, dalam persiapan jalan pulang tuh ada dua hal. Bukan cuma satu aja untuk jalan pulang. Jalan pulang tuh ada dua hal. Sebagai orang yang jadi kepala keluarga, jalan hidup untuk pulang tuh, yang dipersiapin tuh cuma dua. Pertama, kalau dia mati, sudah cukup ransum buat keluarganya. Jangan setelah kematian, istrinya meminta-minta, anaknya hancur semua, terlibat utang yang besar. Nggak bisa pulang kayak gitu. Persiapin jalan pulangmu, usaha, jadikan kamu sukses dengan usaha itu. Yang kedua, persiapan pengenalan akan Tuhan. Kalau dua jalan ini mengurutut kepada satu, yaitu Gusti. Itu yang harus dilakukan sebagai manusia. Kecuali Pertapa. Pertapa juga punya tujuan. Tujuannya? Kepada Gusti. Kepada Gusti. Dengan jalan, seperti ini tadi. Oke, oke, oke. Bahayanya menjadi orang pelit dan perhitungan, itu apa? Kanjeng Budi yang dari pengalaman kehidupan yang dijalanin dari Kanjeng Budi sendiri, berinteraksi dengan banyak orang, gitu kan ya. Ketemu Pak Heru, yang dia menganggap uang itu sudah tidak lagi nominal, ibaratnya. Ya udah, kasih aja sebagai rasa syukur. Bahayanya jadi orang pelit itu apa sih? Oh, orang pelit itu bahaya sekali ya. Nanti pertama efek yang terbesar itu kan di lingkungan pasti nggak diterima orang. Oke. Nanti saat dia kesusahan, siapa saya yang mau bantu? Tapi jangan salah, orang pelit itu tuh sebenarnya keadaan juga. Mungkin dulunya dia tuh susah. Jadi bagaimana baca penyeuang tuh susah. Cuma dia masih mengingat susahnya terus sampai ke depan. Susahnya gitu. Tapi kalau dia sudah pelit, tetap nanti ada jalan untuk dia. Pasti nanti suatu saat dia akan terbuka. Di saat. Ya paling nanti kalau mendekati nyawa pula, atau masalah yang besar, pasti bisa berubah. Ini penting saya tanyakan karena hasil kesimpulan perjalanan saya secara pribadi sih memang kesadaran itu bisa naik dengan cepat. Diawali dengan kita nggak pelit sih. Nah kalau latihannya kanjeng budi sendiri, supaya kemudian tidak terjebak ke pelit, terus kemudian perhitungan sama uang, itu latihannya seperti apa kanjeng? Jadi gini om, om harus pisahin dulu. Pelit, perhitungan itu beda lagi dia. Jadi orang perhitungan belum tentu pelit. Tapi memang orang yang hidupnya hari-hari dihitung. Jadi ada untung dan rugi. Kalau pelit ini, orang yang memang merasa hartanya adalah miliknya. Jadi kalau dia bagi harta itu, dia merasa hartanya berkurang. Itu orang pelit sebenarnya karakter muncul. Tapi ini namanya kan karakter. Bisa suatu saat ada terjadi suatu, pasti karakter ini bisa berubah. Misalnya kecelakaan besar, atau goncangan besar, atau apa, atau sesuatu yang menggoncang nyawanya, itu bisa berubah itu. Jadi baik dia. Nah, ini pelit, kadang-kadang pelit sama selingnya, tidak pelit sama yang lain. Jadi pelitnya itu macam-macam. Bisa pelit sama orang, tapi sama selingkuhan tidak pelit. Oke, oke. Kan banyak banget cowok-cowok yang sama selingkuhan, apa aja yang dikasih sama istrinya, pelit yang minta ampun. Ya, jadi pelit ini ya gitu om. Ribet mau ngomong ya om, karena terlalu banyak cabangannya untuk pelit. Yang jelas pelit itu istilahnya bisa berubah. Istilahnya bisa berubah? Kalau terjadi sesuatu. Yang menggoncang hidupnya mungkin begitu ya. Iya, benar. Tetapi memang itu yang harus kemudian kita latih sebenarnya. Ini soal nyali aja kan ya sebenarnya. Jadi gini juga om, kalau om ngomong pelit orang, om juga harus lihat misalnya orang ini yang ngomong orang ini pelit. Orang ini. Om harus lihat juga, karmanya orang ini apa, menyebabkan orang ini pelit sama dia. Jadi itu semua ada hubungan gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi kadang-kadang, oh dia itu pelit sama saya. Nah dia nggak lihat diri dia, ada karma apa yang menyebabkan orang itu jadi susah keluar uang untuk dia. Pelit itu om, perhatikan lah. Orang pelit itu pasti cuma ada yang tidak pelitnya di bidang lain. Gitu enggak? Misalnya, dulu saya kerjasama dengan bos saya dari India. Iya. Kalau uang, pelit benar kita ngomong. Tapi kalau makanan, sampai kita muntah, dia belikan makanan. Oke. Jadi, makanya saya bilang pelitnya susah ngomong. Sama kayak baik, baik itu relatif gitu. Oke, oke. Oke. Ini masalahnya.